Jen Sraven menangis setelah Timnas Indonesia U-19 menjadi juara piala HFF U-19 2024, skuad Garuda Asia meraihnya usai mengalahkan Thailand 1-0 pada babak final di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya, Senin 29 Juli 2024. Jen Sraven menjadi pemebada pada laga ini. Dia mencetak gol semata wayang pada menit ke-18. Raven memanfaatkan kemelut di depan gawang akibat sepak pojok Muhammad Kaviatur Rizki. Setelah peluit panjang tanya pertandingan berakhir dibunikan Wasid Faisal Sulaiman Al-Balawi asal Arab Saudi, Jen Sraven langsung menunjukkan wajah haru. Raven yang tidak kuasa menahan air mata. Dalam satu momen, pemain asal FC Dordrecht U-21 ini menangis sambil memegang bendera merah putih yang kemudian ditemani satu ofisial Timnas U-19. Tak sampai di situ dalam sesi wawancara usai pertandingan, tangisan Jen Sraven dalam balutan bendera Indonesia makin histeris. Saya menangis karena saya mencetak gol pertama, itu adalah perasaan yang luar biasa. Saya belum pernah merasakan hal itu dalam hidup saya. Jadi setelah saya mencetak gol, saya jadi sangat emosional. Tapi tentu saya juga harus memberi kredit buat rekan-rekan setim saya yang luar biasa, kata Raven. Dengan gol dan semangat juang para pemain, ditambah lagi ini turnamen resmi pertama saya di Indonesia, lalu kami menjadi juara. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Saya merasa emosional, itu alasan saya menangis. Sambungnya. Keberhasilan Timnas Indonesia U-19 menjadi juara semakin sempurna setelah Raven terpilih sebagai man of the match. Saya rasa ini adalah suatu kehormatan untuk jadi mod di laga final seperti ini, di stadion ini. Namun tentu saja ini bukan hanya karena saya, ini adalah prestasi tim. Kami semua berjuang bersama, ucapnya, jadi sebagai tim, saya pikir kami sudah melakukan hal yang luar biasa di turnamen ini. Kemudian saya bisa mencetak gol dan menjadi mod. Terima kasih. Terima kasih.